Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu sekalian Perkenalkan saya Dr. Wafa Saya staff di Divisi Endocrine Metabolib dan Gila Betes Departementan penyakit dalam Hkwi Rf10 Apa kabar Bapak Ibu sekalian Saya doakan tentu semoga Bapak Ibu Dalam keadaan sehat Bapak Ibu pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita mengenai Penyakit diabetes mellitus Di negara kita Memang Bapak Ibu sekalian dalam 5-10 tahun Terakhir kejadian diabetes mellitus Di negara kita ini semakin meningkat Hingga lebih dari 2 kali lipat Bahkan lebih dari 3 kali lipat Dan sayangnya Hanya sedikit dari pasien-pasien diabetes mellitus Yang terkontrol kadar gula darahnya Hanya kurang dari 30% Di antara mereka Yang mencapai kadar gula darah yang baik Oleh karena itu Sangatlah penting Program edukasi Bagi pasien-pasien diabetes Baik itu terkait dengan Pengolahan kola makan Olahraga Dan juga pengontrolan Kadar gula darah Serta pemberian obat-obatan yang teratur Itu semua itu Memberikan efek yang sangat penting Bagi tercapainya Kadar gula darah yang normal Pada pasien-pasien diabetes Pada kali ini Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Mengenai bagaimana Pasien diabetes dapat mengontrolkan Gula darah secara teratur Silahkan disimak video berikut ini Pemantauan gula darah mandiri Pemantauan gula darah mandiri Atau PGDM Adalah pemantauan gula darah Yang dilakukan secara mandiri Oleh pasien diabetes Di rumah Pemantauan ini Menggunakan alat glukometer Atau alat pelukur gula darah Dengan memeriksa gula Dari gula darah kapiler Yang biasa diperiksa Dari ujung jari Pemantauan gula darah mandiri Ini dapat dilakukan Untuk pasien diabetes Yang memang sudah terdiagnosis diabetes Sebelumnya Bukan pada pasien diabetes Yang baru saja terdiagnosis diabetes Pemantauan gula darah mandiri Ini memang Beberapa kali Atau secara berkala Juga perlu Dibandingkan dengan Hasil pemeriksaan gula darah Yang diperiksakan di laboratorium Dan Metode Pemantauan gula darah mandiri Atau PGDM ini Sangat-sangat penting Bagi pasien diabetes Untuk memetahui Kadar gula darah Selama satu hari Dan juga Dapat dilakukan Selama beberapa hari Dalam satu pekan Untuk mengetahui Pola Kadar gula darah Pasien diabetes Pemantauan gula darah mandiri Ini sangat penting Bagi pasien diabetes Karena dapat mengetahui Kadar gula darah Dalam satu hari Tentu dalam satu hari Itu terdapat Defek Pengaruh makanan Kemudian juga Aktivitas fisik Serta kondisi yang mungkin Dialami oleh pasien diabetes Seperti misalnya Kondisi sakit Tentu Pemantauan yang rutin ini Dapat menggambarkan Gula darah pasien diabetes Secara lebih baik Pola hariannya Seperti apa Dibandingkan dengan Pemeriksaan gula darah Yang hanya dilakukan Satu kali dalam satu bulan Misalnya Dan Pola Gula darah pasien diabetes Ini sangatlah penting Baik bagi pasien Maupun bagi dokter Karena hal ini Dapat menjadi dasar Untuk pengaturan dosis Obat yang diberikan Kepada pasien Terutama pada pasien-pasien Yang mendapatkan Obat diabetes Yang disuntikan Atau kita sebut juga Kita kenal juga Dengan nama insulin Padar gula darah Pasien yang Bervariasi Atau Berubah-ubah Atau berfluktuasi Tergantung dengan Kondisi makan Aktivitas fisik Dan juga Kondisi harian pasien Ini merupakan Informasi penting Yang tentunya Memerlukan Pemeriksaan secara Kontinu Pada pasien diabetes Yang perlu diperhatikan Baik oleh pasien Maupun oleh keluarganya Tidak semua Pasien diabetes Memerlukan Pemantauan gula darah Mandiri Secara berlanjutan Tentu Pemantauan gula darah Mandiri ini Walaupun Memiliki manfaat Atau memberikan manfaat Yang sangat besar Bagi pasien Dan juga bagi dokter Namun Hal ini terasa Tidak nyaman Yang pertama Tentu adalah Rasa sakit Karena pasien dapat Ditusuk berulang kali Pada ujung jarinya Yang kedua Pasien juga bisa Mengalami rasa Bosan Karena dilakukan Hal yang sama Dalam satu hari Dapat dilakukan Berkali-kali Oleh karena itu Pemantauan gula darah Mandiri Sebenarnya Diutamakan Untuk pasien-pasien Yang memang Kadar gula darahnya Belum terkontrol Apakah itu pasien Dalam kondisi Kadar gula darah rendah Yaitu Hipoglikemi Atau Kondisi kadar gula darahnya Tinggi Yaitu dikenal dengan Hyperglikemi Pada pasien-pasien Yang mendapatkan Obat diabetes Yang diminum Atau obat diabetes Oral Pemantauan gula darah Secara mandiri Tidak perlu rutin Dilakukan setiap hari Misalnya Dokter akan Menyesuaikan Dengan kondisi pasien Misalnya Dalam satu pekan Hanya dilakukan Satu atau dua hari Saja Sementara itu Pada pasien diabetes Yang mendapatkan Terapi insulin Tentu Pemantauan gula darah Mandiri ini Perlu dilakukan Lebih rutin Kenapa? Karena efek kerja insulin Ini lebih cepat Sehingga Untuk Menghindari Kejadian Hipoglikemi Atau gula darah Yang terlalu rendah Pasien perlu Memerisakan Kadar gula darahnya Secara rutin Melalui Metode PGDM Tadi Tentu Hasil Pemantauan Gula darah Mandiri Ini perlu Dicatat Oleh pasien Diabetes Atau keluarganya Bagaimana Cara mencatat Hasil Pemeriksaan Gula darah Ini Memang Tidak ada Format Yang Baku Untuk Seluruh pasien Namun Ada Beberapa Prinsip Data Yang perlu Dituliskan Pada Buku catatan Yang pertama Adalah Hari Dan Tanggalnya Hari Hari Apa Tanggal Berapa Pemeriksaan Tersebut Dilakukan Kemudian Yang kedua Adalah Waktunya Apakah Pagi Siang Sore Atau Malam Apakah Saat Bangun Tidur Siang Dua jam Setelah Makan Sore Atau Malam Setelah Makan Dan Saat Dead Time Jadi Waktu Yang Spesifik Tersebut Itu juga Perlu Dicatat Kemudian Yang ketiga Adalah Hasil Gula Darah Berapa Bisa Dituliskan Satuannya Bisa Dalam Miligram Per Desiliter Atau Minimal Per Liter Namun Di negara Kita Biasanya Menggunakan Satuan Miligram Per Desiliter Yang Keempat Adalah Ini Yang Sangat Sangat Penting Data Mengenai Mengenai Makan Makan Pasien Konsumsi Sarapan Pagi Misalnya Kemudian Makan Siang Dan Makan Sore Atau Makan Mengapa Hal Ini Penting Karena Data Gula Darah Saja Itu Tidak Bermakna Banyak Bila Tidak Dihubungkan Atau Bila Tidak Dikaitkan Dengan Pasupan Makan Pasien Dan Yang Kelima Yang Sangat Penting Juga Adalah Obat Obatan Yang Diberikan Kepada Pasien Baik Bapak Ibu Sekalian Tentu Pemantauan Gula Darah Mandiri Merupakan Hal Yang Sangat Penting Bagi Pasien Diabetisi Yang Perlu Diberhatikan Baik Oleh Pasien Maupun Keluarganya Dan Hal Ini Berperan Penting Dalam Mencapai Kontrol Gula Darah Yang Baik Bagi Pasien Kontrol Gula Darah Yang Baik Ini Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Mencegah Komplikasi Atau Penyulit Pada Pasien Diabetes Yaitu Komplikasi Penyakit Penyakit Tandil Vaskular Misalnya Penyakit Jantung Koroner Penyakit Struk Kemudian Penyumbatan Pembulu Darah Arteri Di kaki Misalnya Atau Gangguan Ginjal Gangguan Mata Dan Gangguan Sarap Oleh Karena Itu Terutama Pada Pasien Pasien Yang Menggunakan Insulin Pemantauan Bula Darah Mandiri Secara Teratur Adalah Mutlak Dilakukan Oleh Pasien Dengan Pendampingan Oleh Keluarga Dan Hal Ini Mengajarkan Pasien Tidak Hanya Sebenarnya Mencapat Hasil Bula Darah Namun Juga Mengajarkan Pasien Dan Keluarga Untuk Lebih Disiplin Lebih Teratur Dalam Pola Hidup Harian Karena Terkait Dengan Pola Asupan Makan Pola Aktifitas Fisik Dan Juga Terapi Farmakologis Atau Obat-Embatan Yang Diberikan Oleh Jadikan Sekian Dukasi Yang Dapat Saya Sampaikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Para Pendidikan Diabetes Semangat Bagi Kita Semua Semoga Allah S.W.T. Sedang Biasa Menimpahkan Kesehatan Dan Keperahan Bagi Kita Semua Saya Dr. Walva Lundur Diri Wassalamualaikum Wabarak Sampai 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 Sampai